Sui Yunru dan yang lainnya benar-benar terkejut. Seperti telah mereka duga, orang-orang ini sedang berbuat jahat. Mereka semua berdiri dan mencabut pedang dan golok mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan hukum. Selama Lin Suan memberi perintah, mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga. Apakah mereka ingin bertarung? Mollinger dan yang lainnya juga berdiri. Ratusan ahli klan setan hitam memenuhi seluruh aola. Sialan, merasakan tekanan kuat, Sui Yunru dan yang lainnya menjadi pucat. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar. Klan setan hitam ini terlalu hina untuk membuat jebakan. Dikelilingi oleh ratusan ahli top, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia masih duduk di sana dan berkata sambil tersenyum, Wah, keberuntungan besar. Bagaimana situasinya? Tetua kedelapan berkata, kamu masih muda. Kami semua adalah senior di sini. Siapapun dari kami dapat memberimu beberapa petunjuk dan kamu akan memperoleh manfaatnya selama sisa hidupmu. Bukankah ini suatu keberuntungan besar bagimu? Anak muda, serahkan warisan kaisar iblis. Tetua lain bicara, nadanya tidak mentoleransi diskusi. Lin Suan juga tersenyum, Menurut apa yang kamu katakan, Jika kamu menyerahkan warisan inti dan teknik abadi klan iblis hitamu, Aku akan memberimu kesempatan. Saya juga bisa berbelas kasih dan memberi Anda beberapa petunjuk. Kalian delapan makhluk tua, Setelah berkultivasi sekian lama, Kalian hanya seorang kaisar semu. Saya rasa kekuatan dan bakatmu sangat buruk. Dengan petunjuk saya, Kamu akan mendapatkan manfaatnya selama sisa hidupmu. Hah. Mendengar ini, Banteng iblis abadi tertawa. Sui Yunru dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Ini membuat mereka merasakan efek obatnya sendiri. Wajah delapan tetua di sisi berlawanan sangat jelek. Mereka yang berasal dari klan setan hitam juga mendengus, Beranikah kau menantang para tetua kami? Kau mau mati? Aura iblis di sekitarnya meledak, Berubah menjadi awan hitam dan berguling. Antara langit dan bumi, Kekuatan mengerikan itu menyebabkan munculnya retakan Yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Tampaknya dengan satu perintah saja, Lin Suan dan yang lainnya akan hancur total. Apa? Apakah kamu juga merasa marah Dan kesal? Karena kamu sudah tahu perasaan ini, Mengapa kamu masih menginginkan metode kultifasiku? Karena kamu tidak layak, Hanya klan iblis hitam kita yang layak mendapatkan Warisan kaisar iblis. Para pakar generasi tengah itu Meraung gila-gilaan. Delapan tetua juga mendengus dingin. Kami sudah memberimu kesempatan. Jika kau tidak menghargainya, Jangan salahkan kami karena menindasmu. Aura pembunuh orang-orang ini Menjadi semakin dingin. Sui Yunru dan yang lainnya Mengepalkan pedang dan golok mereka dengan erat. Mereka hanya menunggu perintah Lin Suan. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan berteriak, Tianji, keluarlah. Sebuah pusaran muncul di belakangnya Dan sesosok tubuh keluar dari sana. Sosok itu tidak lain adalah Tuan Muda Tianji. Petir di tubuh Tuan Muda Tianji masih tertinggal. Begitu muncul, Petir itu langsung menembus sekelilingnya. Awan-awan jahat di sekitarnya Tampaknya telah terkoyak. Satu orang ini tampaknya mampu melawan sejuta ahli. Benar-benar pemuda yang menakutkan. Ini adalah Raja Enam Mahkota. Petir di tubuhnya mengandung aura kehancuran yang sangat kuat. Ketika orang-orang di sekitarnya merasakan kekuatan ini, Wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Sebelumnya, Mereka telah menanyakan berita itu Dan mengetahui bahwa ada seorang ahli super Yang mengikuti pihak lain, Yang dapat dengan mudah mengalahkan dan membunuh leluhur jiwa. Sekarang, Mereka akhirnya melihatnya sendiri. Sekarang mereka berada dalam situasi yang sama, Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dahi murid muda itu dipenuhi keringat dingin. Namun, Tetua kedelapan tertawa terbahak-bahak. Nak, Apakah kamu pikir kita tidak siap? Kami sudah tahu bahwa Anda memiliki seorang ahli super di sisi Anda. Akan tetapi, Apakah kau pikir kau akan mampu melawan ras iblis hitam kami dengan cara seperti itu? Kamu terlalu naif. Kami punya cara untuk menghadapimu. Rekan Taois, Silakan keluar. Tetua ketiga juga menangkupkan tinjunya dan berkata pada kehampaan. Pada saat ini, Angin dingin bertiup melalui langit dan bumi. Tidak hanya ada ki iblis di sekitarnya, Tetapi juga ada aura suram dan dingin. Aura ini seperti terbukanya gerbang neraka. Jiwa semua penghuni Cloudwater House bergetar. Sebagai seorang kaisar semu, Sapi iblis abadi juga melompat pada saat ini. Apa itu tadi? Itu sungguh menakutkan. Belum lagi mereka, Bahkan para murid muda ras iblis hitam pun tanpa sadar mundur. Mereka membuka jalan. Seseorang mengenakan jubah abu-abu muncul di kehampaan. Orang ini memiliki rambut abu-abu yang menutupi wajahnya. Aura di tubuhnya sedingin es. Beberapa rantai diikatkan di jari kirinya. Saat dia berjalan, Suara logam beradu dapat terdengar. Di belakangnya ada lima sosok. Kelima orang itu juga mengenakan jubah abu-abu. Mereka semua mengenakan topeng, Dan raut wajah mereka tidak terlihat. Namun, ada pedang pembunuh di belakang mereka. Meski pedang itu belum keluar dari sarungnya, Aura pembunuhnya sangat mengejutkan. Siapa ini? Bahkan Mulyaner dan yang lainnya pun terkejut. Mereka hanya tahu bahwa rencana ini adalah untuk membunuh Linsuan Dan mendapatkan warisan Kaisar Iblis. Namun, mereka tidak tahu detailnya. Secara khusus, Pembangkit tenaga listrik baru ini membuat bulu kuduk mereka berdiri. Orang ini bukan dari keluarga mereka. Tetua kedelapan dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka. Mereka telah melihat Solgaterer sebelumnya. Solgaterer adalah sosok yang sangat kuat dan menakutkan dalam legenda. Dia adalah pembunuh setingkat Kaisar. Mulyaner berseru. Pria parubaya lainnya berkata, Saya mendengar bahwa pengumpul jiwa berasal dari kedalaman tanah dewa. Saya tidak menyangka dia akan keluar. Kedalaman tanah dewa. Kali ini, semua pengikut ras setan hitam berseru kaget. Mereka gembira. Hebat. Anak ini pasti sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat dia, Bisakah dia bertarung melawan seseorang dari kedalaman tanah dewa? Jika kita membunuhnya, Warisan Kaisar Iblis akan menjadi milik kita. Orang-orang ini sangat bersemangat. Ras Iblis hitam sangat kuat. Akan tetapi, Mereka kini kekurangan satu hal, Yaitu Warisan Kaisar Iblis. Dengan Warisan Kaisar, Dengan bakat mereka, Dan sumber daya tanah dewa, Mereka akan segera mampu menghasilkan Kaisar yang sesungguhnya. Setelah Solgaterer tiba, Dia menatap ke depan. Dia menghela nafas saat melihat Empyrean Pol. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan mati dan dimurnikan menjadi boneka? Berbicara tentang ini, Dia tiba-tiba mendongak. Aura pembunuh di matanya menembus langit. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Zao kecil, Beraninya kau menggunakan metode yang begitu kejam untuk memurnikan Pangeran Tianji. Bagaimana kau harus dihukum? Oh, kamu kenal dia. Lin Suan juga terkejut. Tampaknya orang ini memang berasal dari kedalaman tanah dewa. Sang pengumpul jiwa mendengus. Ya, aku tahu Pangeran Tianji. Hari ini, aku akan membalaskan dendamnya. Pembalasan dendam. Lin Suan tersenyum. Yang kau inginkan hanyalah warisan kaisar. Kau membuatnya terdengar begitu bermartabat. Kemampuan apa yang kau miliki? Tunjukkan padaku apa yang kamu miliki. Rinegan Lin Suan mekar. Pangeran Tianji melangkah maju, dan guntur di tubuhnya meledak. Kemudian, dia melemparkan sebuah telapak tangan. Teknik abadi, telapak petir. Seperti telapak tangan yang lepas dari tali busur, ia menyapu dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan para ahli dari klan setan hitam pun ketakutan dan tanpa sadar mundur. Sang pengumpul jiwa mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tangannya yang layu mencakar. Itu adalah cakar dewa kematian. Keduanya bertabrakan, dan teknik abadi menyebar. Kekuatannya luar biasa. Kemudian, mereka berdua mundur dua langkah. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Tianji. Dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Sayangnya, dia meninggal. Aku sudah bertemu denganmu beberapa kali sebelumnya, tapi kita belum pernah bertengkar. Hari ini, aku akan melihat seberapa hebat teknik abadi milik Ras Guntur Surgawi. Aura kematian Sol Gaterer menjadi lebih mengerikan. 5.682 Orang ini benar-benar menghalangi serangan Tuan Muda Tianji. Sui Yunru dan yang lainnya tercengang. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, betapa mengerikannya Tuan Muda Tianji. Baginya, semudah membunuh seekor semut untuk mengalahkan patriark mereka. Namun kini, pengumpul jiwa di hadapan mereka tidak terluka. Mungkinkah Sol Gaterer juga sangat menakutkan? Lin Suan juga terkejut. Dia menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari kedalaman tanah dewa, dia tidak mengecewakannya. Dia melambaikan tangannya dan Tianji bergegas keluar lagi. Pengumpul jiwa di sisi yang berlawanan juga bergerak. Hantu Malaikat Maut muncul di belakangnya. Tangan Malaikat Maut terus menyerang. Di satu sisi ada petir yang dahsyat dan merusak, dan di sisi lain ada ki kematian yang mengerikan. Tabrakan keduanya sungguh menggemparkan. Semua orang mundur ke tepi Aula Utama. Untungnya, Aula Setan Hitam telah diwariskan sejak lama dan memiliki pertahanan yang kuat. Kalau tidak, Aula itu pasti sudah hancur. Tetapi meski begitu, bagian dalam istana masih dipenuhi retakan dan lubang hitam. Semua orang terkejut. Pihak lain sebenarnya mampu bersaing dengan Sol Gaterer. Siapa orang ini? Mereka mendengar bahwa dia disebut Tuan Muda Tianji dan juga berasal dari kedalaman tanah dewa. Mustahil, dia benar-benar menjadi boneka. Siapa yang melakukannya? Orang-orang dari Ras Setan Hitam terkejut. Pihak lain itu seusia dengan mereka, tetapi dia sangat menakutkan. Orang seperti itu benar-benar jenius yang tak tertandingi. Pertarungan antara keduanya berlangsung seimbang. Lin Suan masih duduk di sana dan berkata sambil tersenyum, Ras Iblis Hitam, apakah ini yang kalian andalkan? Sungguh konyol. Apakah kau berencana menggunakan kekuatan ini untuk menindasku? Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Nak, jangan sombong. Wajah Tetua Kedelapan tampak dingin. Dia tidak menyangka pengumpul jiwa tidak dapat melakukan apapun terhadap boneka di samping pihak lain. Akan tetapi, mereka masih punya kartu truf. Pada saat ini, Tetua Ketiga berkata, Kawan lama, sepertinya kami harus memintamu untuk bergerak. Sebuah suara tak menentu terdengar dari kehampaan, tentu saja, tapi biaya untuk memintaku bergerak tidaklah rendah. Tetua Ketiga berkata sambil tersenyum. Selama dia bisa membunuhnya, semuanya bisa dinegosiasikan. Begitu dia selesai berbicara, sosok lain muncul dalam kehampaan. Orang ini muncul begitu saja. Bahkan seorang kuasa kaisar pun tidak dapat mendeteksinya. Sosok itu adalah seorang pria bertubuh tinggi dan ramping. Ia berpakaian seperti seorang sarjana. Namun, untuk dapat diundang oleh klan Iblis Hitam untuk berhadapan dengan Lin Suan, orang dapat membayangkan bahwa kekuatannya tidak biasa. Ketika Mollinger melihat kejadian ini, dia berteriak kaget. Mungkinkah senior itu adalah orang yang membunuh Master Sekte Black Soul? Begitu kata-kata ini diucapkan, yang lain juga terkejut. Leluhur jiwa pembunuh juga sangat menakutkan di alam jiwa abadi. Kekuatannya tidak jauh berbeda dari klan setan hitam mereka. Mungkin kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak sebaik klan Iblis Hitam, tetapi tidak jauh lebih buruk. Dan kali ini, Ketua Sekte dari pihak lain benar-benar datang sendiri. Dia benar-benar ahli yang sangat menakutkan. Sui Yunru dan yang lainnya ketakutan. Mereka pernah menyaksikan pembunuhan leluhur jiwa sebelumnya. Hanya beberapa anak muda yang hampir membunuh mereka, apalagi fakta bahwa Master Sekte datang sendiri kali ini. Bukan hanya itu saja, Tetua Ketiga Ras Iblis Hitam juga secara pribadi keluar kali ini. Ki Iblis di tubuhnya membentuk baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah kekuatan mengerikan yang luasnya tak tertandingi. Tak perlu dikatakan, ini adalah akurasi yang mengerikan lagi. Mollinger dan yang lainnya tertawa. Tuan Langit Ekstrim terikat. Dari orang-orang yang tersisa, hanya sapi Iblis surgawi yang selamat. Namun itu saja tidak cukup untuk ditakuti. Yang lainnya semuanya berada di bawah level kuasa kaisar. Bagaimana mereka bisa menahan serangan dari dua ahli hebat? Master Sekte Leluhur Jiwa Pembunuh menatap Lin Xuan. Dia berkata, Ku dengar kau benar-benar menyerangku dan membunuh murid Leluhur Jiwa. Bagaimana aku harus menghukumu? Anak muda, berlututlah di tanah dan patahkan lenganmu sendiri. Mungkin aku akan memberimu kematian cepat jika suasana hatiku sedang bagus. Tetua Ketiga memandang kekejauhan dan berkata, Lin Gong Zi, apa yang aku katakan tadi masih berlaku. Jika kau menyerahkan warisan kaisar Iblis sekarang, kami akan tetap memperlakukanmu sebagai tamu dan memberimu beberapa petunjuk. Dasar bodoh. Apa kalian benar-benar berpikir bisa melawanku hanya dengan memanggil beberapa pembantu? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Dia sungguh kecewa. Melihat pemandangan ini, Tetua Ketiga juga marah. Tetua Kedelapan berkata, Kakak Ketiga, mengapa kau membuang-buang waktu dengannya? Hancurkan saja dia. Tetua Ketiga berkata sambil tersenyum, Tidak, mari kita buat dia merasa putus asa. Dukungannya adalah Mr. Sky Extreme. Tekan boneka itu. Tetua Ketiga berjalan menuju Tuan Langit Extreme. Pertama, dia ingin menggunakan cara ini untuk membuat Lin Xuan merasa putus asa. Kedua, dia sangat iri dengan boneka Tuan Langit Extreme. Ini adalah ahli super yang dapat bertarung seri dengan Solgat Errer. Jika dia ditekan dan mereka menemukan cara untuk mengendalikannya, bukankah itu berarti klan Iblis Hitam mereka memiliki boneka super lainnya? Memikirkan hal ini, Tetua Ketiga tidak sabar untuk segera bergerak. Bayangan Setan Hitam. Dengan lambayan tangannya, puluhan ribu bayangan Iblis muncul di sekitarnya dan menyerang Tuan Langit Extreme. Tuan Sky Extreme meraung. Teknik abadi, guntur pemusnahan. Di atas kepalanya, petir mengerikan tak berujung muncul dan menyerang bayangan Iblis yang memenuhi langit. Dia sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan satu lawan dua. Adegan ini membuat banyak orang terkejut. Namun, dua tetua lainnya datang. Kempat ahli itu menyerang bersama-sama dan secara bertahap menekan Tuan Sky Extreme. Tidak bagus. Ekspresi Sui Yunru dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Tetua kedelapan mencibir. Nak, kau lihat itu. Meski bonekamu kuat, ia tidak ada apa-apanya di hadapan klan Iblis hitam kami. Kami bahkan belum mengirim setengah dari tetua kami dan Anda sudah kehilangan kartu truf Anda. Apa yang Anda tantang kepada kita sekarang? Berlututlah di tanah dengan patuh dan ambillah warisan Kaisar Agung dengan kedua tangan. Tetua kedelapan sangat bangga. Iblis lingar berkata, Lin Gongzi, belum terlambat untuk menundukkan kepalamu. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh kami? Dasar bodoh, kau masih berani melawan klan Iblis hitam kami. Kau sedang mencari kematian. Benar sekali, kami akan membiarkan Anda merasakan apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang dari klan setan hitam juga mencibir. Lin Suan menghela nafas. Kalian semua benar-benar bodoh. Siapa yang memberi tahu kalian bahwa kartu trufku adalah boneka ini? Mengapa Anda tidak memikirkan bagaimana boneka ini disempurnakan? Siapa yang mengalahkannya? Apakah Anda tidak menyelidikinya? Begitu dia mengatakan ini, para tetua mengerutkan kening. Mereka memang bingung tentang masalah ini. Tetua kedelapan mendengus. Kami tahu kau mungkin punya ahli di belakangmu. Tapi kenapa? Hari ini, ahlimu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setelah membunuhmu, kita akan mendapatkan warisan Kaisar Iblis dan Kaisar Agung yang baru akan segera muncul. Jadi bagaimana jika ahli di belakang Anda tahu tentang hal itu? Tetua ketiga mendengus. Kau sudah hampir mati, tapi masih berani bersikap keras kepala. Aku akan menjatuhkan boneka ini terlebih dulu. Dia tidak sabar untuk menaklukkan boneka ini dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Lin Suan mendengus. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Adapun boneka ini, kamu juga bukan lawanku. Setelah mengatakan ini, Lin Suan menggunakan rinegannya lagi dan memberi perintah. Tuan Sky Extreme ditekan oleh keempat ahli itu. Tiba-tiba, dia meraung ke arah langit. Diagram petir surgawi muncul di dahinya. Ada jejak petir merah muda di sana. Dengan suara, booming, dia terbang keluar dan menyerang tetua ketiga. 5683 Merasakan petir yang mengerikan ini, wajah tetua ketiga berubah drastis. Akan tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, dia tersambar petir merah. Dia mundur sambil memuntahkan darah. Tubuhnya dipenuhi retakan, dikelilingi oleh petir yang tak henti-hentinya, dan dia menjerit dengan menyedihkan. Dua tetua lainnya juga tersapu oleh kekuatan ini. Mereka memuntahkan darah, dan beberapa retakan muncul di tubuh mereka. Sol Gaterer juga sama, tubuhnya ditembus. Akibat pukulan ini, keempatnya terluka. Banyak orang terkejut. Petir macam apa ini? Wajah pemimpin sekte pembunuh jiwa menjadi sangat jelek. Bagaimana mungkin itu aura kesengsaraan surgawi? Ya, itu adalah kesengsaraan surgawi. Linsuan berkata ringan, apakah kamu masih berpikir kamu bisa melawannya? Berengsek, wajah sang pengumpul jiwa tampak dingin. Pemimpin sekte pembunuh jiwa juga menatap linsuan. Orang-orang dari klan setan hitam berseru, tetua ketiga. Mereka mendapati bahwa tetua ketiga terluka lebih parah. Seluruh tubuhnya mulai hancur, dan akhirnya, bahkan jiwanya pun retak. Dia sudah meninggal. Mereka tercengang. Kekuatan kesengsaraan surgawi langsung membunuh tetua ketiga. Mereka tidak dapat mempercayainya. Anak sialan, beraninya kau membunuh. Tetua kedelapan berteriak dengan marah. Linsuan tertawa, kalian semua ingin membunuhku. Kenapa? Aku tidak diizinkan membunuh. Kutub langit terus bergerak. Setelah Celestial Paul mendengar perintah itu, petir merah didahinya menyebar lagi. Jejak kekuatan kesengsaraan surgawi melesat maju. Tidak, lari. Pada saat ini, sang pengumpul jiwa berbalik dan melarikan diri. Begitu pula dengan pemimpin sekte pembunuh jiwa. Tubuhnya tidak menentu. Tetua kedelapan dan orang-orang dari klan setan hitam juga melarikan diri. Mereka tidak berani melawan. Namun, tubuh tetua kedelapan tertembus. Puluhan orang kuat dari klan setan hitam juga terhempas, dan mereka semua tewas seketika. Berengsek, orang-orang klan setan hitam menjadi gila. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani melangkah maju. Lin Suan berkata dengan dingin, Dengan kekuatanmu, kamu berani memiliki ide tentangku. Siapa yang memberimu keberanian? Lin Suan melihat sekeliling, orang-orang yang dilihatnya gemetar dan menundukkan kepala satu persatu. Tidak ada cara lain. Siapa yang tahu jika pihak lain akan mengirimkan kesengsaraan surgawi ketiga. Untuk sesaat, pemandangan itu terasa sangat aneh. Orang-orang dari ras iblis hitam sudah bersiap dengan baik. Namun, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Malah, mereka begitu takut hingga hampir menangis. Sang pangeran dengan kekuatan Herkulean mendengus dingin, Mengapa kau tidak berlutut dan memohon belas kasihan Lin Gongsi? Raungan yang dahsyat mengguncang langit dan bumi. Wajah orang-orang dari ras setan hitam berubah jelek. Berlutut dan memohon belas kasihan. Lelucon macam apa ini? Apakah Anda tidak yakin? Lin Suan mendengus dingin. Tiang surgawi bangsawan muda melepaskan petir lain, menewaskan dua tetua lainnya. Selanjutnya, pengumpul jiwa membunuh Master Sekte Jiwa. Mereka juga terluka parah. Setengah dari tubuh mereka hancur menjadi ketiadaan oleh kesengsaraan petir. Ekspresi mereka sungguh tidak sedap dipandang. Awalnya mereka berdua mengira bahwa mereka akan bisa mendapatkan bagian dari jarahan itu dan memperoleh warisan dari Marsial Monarch. Sekarang, tampaknya dia benar-benar menendang pelat besi. Bocah itu bahkan belum bergerak. Hanya bonekanya saja sudah sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Sekarang, yang mereka inginkan hanyalah melarikan diri. Orang-orang dari klan setan hitam bahkan lebih ketakutan. Dalam sekejap mata, setengah dari delapan tetua mereka telah meninggal. Yang lainnya bahkan lebih terkejut. Yang lebih penting, pihak lain hanyalah boneka. Bagaimana mungkin cara pemuda ini bisa begitu mengerikan? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan tunduklah. Lin Suan berkata dengan dingin. Semua orang merasakan tekanan yang sangat besar. Setelah kesempatan ini, apakah pihak lain akan menghancurkan mereka semua? Tepat saat ras iblis hitam putus asa, terdengar suara demusan dingin di antara langit dan bumi. Sombong sekali. Beraninya kebersikap begitu kejam di ras iblis hitamku. Begitu suara itu jatuh, kekosongan itu terbelah. Di langit, sebuah cakar iblis hitam yang besar menyerbu. Ia menyerang langsung tiang surgawi bangsawan muda. Terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Pada saat ini, tiang surgawi mulia muda terlempar. Petir di tubuhnya pecah dan tubuhnya tertembus. Dia mundur ke ola utama, menghancurkan banyak sekali ruang hampa. Apa yang sedang terjadi? Sui Yunru dan yang lainnya tercengang. Sebelumnya, Tuan Muda Tianji telah menyapu keempat arah dan tidak ada yang sebanding dengannya. Sekarang dia telah dikirim terbang dengan telapak tangan. Seberapa mengerikankah orang itu? Murid-murid sang pengumpul jiwa dan master sekte jiwa menyusut. Sebaliknya, orang-orang dari ras iblis hitam bersorak kegirangan. Patriark, Patriark telah keluar dari pengasingan. Bagus, lelaki tua itu akhirnya keluar. Di tengah kehampaan, seorang pria berbaju besi hitam melangkah keluar. Sosoknya tinggi dan tegap, dan dia tampak agung. Dia bagaikan dewa yang agung dan perkasa yang melihat ke bawah. Salam, Patriark. Orang-orang di sekitar ras setan hitam bersujud. Auranya sangat kuat. Sui Yunru dan yang lainnya juga merasakan gelombang kengerian ketika mereka melihat ke langit. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Untuk dapat mengirim tiang surgawi bangsawan muda terbang dengan telapak tangan, dia harus mengakui bahwa pihak lain memang seorang ahli. Terlebih lagi, dia sedikit mengernyit. Entah mengapa, dia merasakan aura yang familiar dari pihak lain. Di depan, keempat tetua yang masih hidup juga terkejut. Mereka juga merasakan aura yang tidak biasa. Ada yang tidak beres. Tetua pertama merasa bingung. Meskipun penampilan Patriark mereka tidak berubah, auranya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan ada tekanan pada jiwa. Apakah Patriark mereka berhasil menerobos? Dia sangat bingung. Patriark setan hitam melangkah di udara dan melihat ke bawah. Anak muda, kau terlalu kurang ajar. Berlututlah dan serahkan warisan kaisar iblis. Terdengar suara dingin, membawa nada yang tidak perlu diragukan. Lin Suan tersenyum. Keluargamu pernah mengatakan itu sebelumnya, tetapi mereka yang mengatakannya sudah meninggal. Lebih baik kau bersujud dan memohon belas kasihan. Kalau tidak, akhirmu akan lebih buruk daripada mereka. Hahaha, seorang Raja Lima Mahkota berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Patriark iblis hitam mencibir. Apa yang kau andalkan? Apakah ini boneka? Dia menyerang lagi, dan cakar iblis hitam melesat keluar. Rahasia surgawi mulia muda terpukul mundur, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Kau lihat, meskipun boneka ini kuat, ia tidak bisa melawan di hadapanku. Karena aku adalah Raja Tujuh Mahkota. Suara dingin terdengar, mengguncang langit dan bumi. Semua orang menjadi gila, Raja Tujuh Mahkota. Bahkan para tetua menghirup udara dingin. Murid-murid pengumpul jiwa dan Master Sekte jiwa menyusut. Mereka berdua sangat kuat, tetapi mereka tetaplah Raja Enam Mahkota. Mereka hanya selangkah lagi dari Seven Crown King. Siapakah yang mengira bahwa Patriark Setan Hitam akan menjadi Raja Tujuh Mahkota? Itu hebat. Sang Patriark sangatlah perkasa. Patriark iblis hitam sangat gembira. Patriark mereka sebelumnya hanya Raja Enam Mahkota. Tampaknya dia baru saja mencapai puncaknya. Dengan cara ini, ras iblis hitam akan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Biarkan aku ceritakan betapa mengerikannya Seven Crown King. Patriark iblis hitam melambaikan tangannya dan menekan rahasia surgawi bangsawan muda. Tidak bagus. Sui Yunru, Zi Yun, dan yang lainnya dipenuhi dengan keputus asaan. Rahasia surgawi muda bangsawan, seorang ahli yang mengerikan, ditindas tanpa ampun begitu saja. Seven Crown King sungguh sangat menakutkan. Kali ini mereka dalam bahaya. Kuang Yiming berkata, Bangsawan muda, mengapa kita tidak mundur terlebih dahulu? Kerbau iblis abadi juga gemetar ketakutan. Kali ini, dia datang untuk menjelajahi makam kuno. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan Raja Tujuh Mahkota yang berbahaya? Dia tidak dapat menahan keinginan untuk berlari. Lin Suan mengerutkan kening. Raja Tujuh Mahkota. 5684. Matanya bersinar dengan cahaya reinkarnasi, menyelimuti lawannya. Dia berkata, Saya khawatir Anda baru saja menerobos, jadi wilayah Anda belum stabil. Sungguh mata yang mengerikan. Nak? Kaulah orang pertama yang berani menyelidiki rahasiaku. Benar, aku baru saja mendapatkan kembali kekuatanku. Tetapi meski begitu, seorang Raja Lima Mahkota sepertimu tidak akan mampu melawanku. Diperoleh kembali. Begitu dia mengatakan ini, para tetua juga mengerutkan kening. Apa maksudnya? Mungkinkah Sang Patriark adalah Raja Tujuh Mahkota? Sang Pembawa Jiwadan yang lainnya juga mengerutkan kening. Upil mata Lin Suan mengerut. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak yakin. Kalau begitu, saya akan mencobanya. Aku belum bertarung dengan Raja Tujuh Mahkota. Coba aku lihat seberapa kuat Raja Tujuh Mahkotamu. Lin Suan berjalan keluar. Orang-orang di sekelilingnya tercengang. Apa? Anak ini akan menyerang. Tuan Muda, Sui Yunru dan yang lainnya juga berseru. Si Pembawa Jiwa mencibir. Dasar bodoh. Aku bahkan bukan tandingannya, tapi kau berani menyerang. Menurut mereka, Lin Suan begitu sombong karena ia memiliki Tuan Muda Tianji sebagai bonekanya. Selain Tuan Muda Tianji, kekuatannya tidak sekuat itu. Dia hanya seorang kaisar semu biasa. Kalau mereka ingin membunuh orang seperti itu, mereka bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Namun kini, ia berani menantang Raja Bermahkota Tujuh itu. Otaknya pasti sudah dibanjiri air. Semut bodoh. Baiklah, aku akan menindasmu secara pribadi dan mengambil warisan kaisar iblis. Patriark iblis hitam mencibir. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke depan. Rune-rune iblis yang mengerikan muncul di setiap jarinya, saling terhubung. Seolah-olah langit sedang dihancurkan tanpa ampun. Tangan penekan surga. Orang-orang dari klan setan hitam berseru, ini adalah keterampilan unik klan mereka. Sungguh mengerikan jika digunakan oleh patriarch mereka. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan dan yang lainnya. Sui Yunru dan yang lainnya sudah gemetar. Sapi iblis abadi juga bersujud, tidak mampu melawan. Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan melilit mereka. Kemudian dia berkata, mundurlah sejauh-jauhnya. Mereka mundur jauh dan berseru, Tuan muda, hati-hati. Lin Suan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia membentuk segel tangan dan membantingnya ke langit. Bayangan iblis hitam menyapu daratan, menutupi sembilan langit. Saat keduanya bertabrakan, seluruh Blackfin Hall bergetar hebat. Ledakan. Blackfin Hall telah hancur. Orang-orang di sekitarnya juga cepat-cepat mundur. Mereka baru berhenti setelah mereka mundur jauh. Mereka semua bingung. Iblis lingar berkata, bocah itu harus dibunuh seketika. Itu sudah pasti. Tetua ke-8 mencibir, bagaimana mungkin dia bisa menghalangi serangan Patriark. Sang pencabut jiwa dan sang pembunuh jiwa mengerutkan kening. Kali ini, target mereka juga adalah warisan Kaisar Agung. Sebelumnya, mereka mengira akan bisa mendapatkan bagian dari rampasan. Namun, kini setelah juara tujuh mahkota muncul, kecil kemungkinan mereka akan bisa mencapai tujuan mereka. Mereka berdua berdiskusi apakah mereka sebaiknya bergabung atau tidak. Sebuah suara terdengar dari kehampaan yang hancur di depan, kekuatan Seven Crown King hanya biasa-biasa saja. Jika kau ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak mungkin. Apa? Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka semua menjadi gila. Dia masih hidup. Iblis Linger berteriak kaget. Tetua ke-8 menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin, ini hanya ilusi. Pupil mata Sol Rapper dan Sol Slayer mengecil. Di bawah serangan seperti itu, akan sulit bagi mereka berdua untuk bertahan hidup, apalagi pihak lainnya. Bagaimana bocah nakal ini melakukannya? Mungkinkah dia mengelak? Semua orang bingung dan melihat ke depan. Di langit. Ekspresi Patriark Heimo dingin. Pihak lain benar-benar mampu memblokir serangannya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Segel yang baru saja kamu gunakan dikelilingi oleh aura iblis. Kekuatannya sangat mencengangkan. Itu seharusnya menjadi salah satu teknik pamungkas Kaisar Agung, bukan? Ini sungguh menyenangkan. Semut, kau tidak dapat melepaskan kekuatan sejati warisan Kaisar Agung. Hanya di tanganku seni absolut semacam ini dapat berkembang. Saya harus mendapatkannya. Mata Patriark Iblis Hitam menyala-nyala dengan cahaya yang berapi-api. Jika dia memperoleh juara lima mahkota, dia akan mampu melawannya. Jika dia mendapatkannya, bukankah dia akan menjadi Kaisar Agung kedua? Dia tertawa keras dan menyerang lagi. Aku akan memperlihatkan Blackfin Seal yang sebenarnya. Telapak tangannya juga berbentuk segel hitam besar dan menghantam ke bawah. Itu mengenai segel Dewa Iblis. Retakan muncul pada segel Dewa Iblis. Tubuh Lin Suan bergoyang dan aura pedang muncul di tubuhnya, menghalangi serangan. Seperti yang diharapkan dari Raja Tujuh Mahkota. Dia memang kuat, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, dia tidak akan terkalahkan. Aura Iblis yang mengerikan muncul di tubuh Lin Suan. Dia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Iblis, menyebabkan anggota klan Iblis Hitam gemetar ketakutan. Mereka mendongak, apakah ini aura Iblis dari teknik Pamungkas Kaisar Agung? Itu sungguh terlalu kuat. Saya ingin mendapatkannya. Banyak sekali orang yang berseru. Aura Iblis di depan mereka mengembun menjadi gukin hitam pekat. Gukin itu dikelilingi oleh dao besar dan melayang di depan Lin Suan. Lin Suan mengulurkan tangannya dan memainkannya. Dengan suara berdenting, suaranya menembus sembilan langit. Dahimo Lianer terbelah. Dia menjerit dan jiwanya hancur. Dia tidak satu-satunya. Banyak murid muda klan Iblis Hitam yang jiwanya hancur karena suara ini. Para tetua juga memuntahkan darah. Sungguh teknik Pamungkas yang mengerikan. Cepat mundur dan tutup telingamu. Kau sedang merayu kematian. Pemimpin klan Iblis Hitam meraung. Aura Iblis Hitam menari-nari di tubuhnya dengan cepat. Seolah-olah telah berubah menjadi jurang. Dia meraung ke langit dan juga mengeluarkan suara yang mengejutkan untuk melawan nyanyian setan. Pada saat yang sama, dia meninju. Kekuatan Seven Crown King dapat menyapu segalanya. Aura Iblis di sekitar Lin Suan ditekan. Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia menggunakan kekuatan api ilahi untuk melawan. Dia dipaksa mundur, darahnya mendidih. Semut tak berguna. Jarak di antara kita terlalu besar. Kau sama sekali bukan tandinganku. Pemimpin klan Iblis Hitam meninju lagi. Menurutnya, Lin Suan tidak akan mampu menangkis pukulan ini. Namun, kekuatan beniki abadi menyebar dari mata kiri Lin Suan. Teknik abadi, matahari terik yang tak tertandingi. Antara langit dan bumi, istana dewa api menari-nari dan menyapu. Ki abadi dan kemampuan ilahi saling beradu. Kekuatan Seven Crown King kembali menghadangnya. Banyak orang terkejut. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan Seven Crown King. Bahkan pemimpin klan Iblis Hitam pun murka. Kelopak matanya berkedut. Kau benar-benar mengolah kekuatan ki abadi dan api ilahi pada saat yang sama. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Api dunia Iblis. Api hitam keluar dari matanya dan melahap segalanya. Lin Suan meraung. Dia menggunakan ki abadi dan kemampuan ilahi untuk bertarung. Kedua sosok itu seperti dua dewa abadi, yang terus bergerak. Setiap serangan sungguh menggemparkan. Tidak lama kemudian, seluruh klan setan hitam berhasil dibobol. Orang-orang di bawah tercengang. Bahkan pemimpin klan mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Pemimpin klan Iblis hitam meraung. Sebuah kipas hitam muncul di tangannya. Saat dia melambaikannya, badai Iblis bertiup. Ki abadi dan kemampuan ilahi semuanya hancur berkeping-keping oleh badai ini. Terlebih lagi, badai ini menyelimuti tubuh Lin Suan. Pergilah ke neraka. Semuanya sudah berakhir. Tidak. Sui Yunru dan yang lainnya putus asa. Namun, dalam menghadapi kekuatan ini, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Lin Suan merasakan darahnya mendidih saat merasakan kekuatan ini. Tubuhnya terguncang hebat. Itu adalah teknik abadi lainnya. Sepertinya dia tidak bisa menahannya lagi. Dengan suara gemuruh, Lin Suan menghunus pedangnya. Energi pedangnya sangat dahsyat. 5.685. Membelah badai hitam itu, Lin Fan berubah menjadi dewa pedang dan menyerbu keluar. Oh, saya lupa memberitahu Anda bahwa kartu truf saya bukan hanya kaisar agung mistik. Dengan itu, Lin Suan menyerang lagi. Patriar iblis hitam terhempas oleh pedang itu. Seluruh lengannya mati rasa. Ada bekas luka pedang di lengan bawahnya yang hampir mematahkan tulangnya. Dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Seorang pembudidaya pedang. Lin Fan memiliki warisan kaisar agung dan hanya bisa melawannya. Mungkinkah Lin Fan juga memiliki warisan kaisar pedang? Kalau tidak, bagaimana teknik pedangnya bisa begitu mengerikan? Anak ini harus mati. Dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu hidup. Aura iblis di tangannya kembali mengembun, membentuk prasasti iblis. Aura iblis menyebar. Orang-orang di sekitarnya mundur dengan panik. Ruang di depan mereka tertutup sepenuhnya. Tidak seorang pun dapat melihat sosok mereka dengan jelas. Mereka hanya bisa menunggu. Melihat leluhur iblis hitam hendak menggunakan jurus pamungkasnya, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Bayangan pedang muncul di tangannya. Pedang ini dapat menembus langit dan menghancurkan sembilan surga. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Aura pedang berbentuk naga itu melesat keluar. Di antara langit dan bumi, bayangan naga berputar-putar dan mencabik-cabik aura pedang itu. Di sisi lain, patriar iblis hitam meraung ke langit. Cawan iblis di tangannya terbang keluar. Krune iblis di atasnya sangat menakutkan. Itu menekan aura pedang berbentuk naga milik Lin Suan. Bayangan naga di langit tampak ditekan. Namun, kekuatan pedang ini terlalu kuat. Kekuatan roh pedang naga agung meraung. Ledakan. Ada pemandangan yang menggemparkan di depan mereka. Mundur cepat. Orang-orang di sekitar mundur lagi. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Teknik pedang macam apa ini? Wajah leluhur iblis hitam menjadi pucat. Bagaimana mungkin Lin Fan memiliki aura naga? Itu tidak mungkin. Pada saat kritis ini, tampaknya ada raungan naga rendah di tubuhnya yang menahan serangan itu. Engah. Namun, dia tetap terlempar. Kekosongan di depannya terbelah menjadi dua. Lin Suan berdiri di atas sembilan langit, dikelilingi oleh bayangan pedang yang menakutkan, tampak seperti dewa pedang. Di seberangnya, pemimpin klan iblis hitam berlutut dengan satu kaki. Ia menggunakan tangan kirinya untuk menutupi lukanya. Sisi kanan tubuhnya terbelah. Darah berubah menjadi lautan darah, dan tulang-tulang putih terlihat. Retakan juga muncul pada tablet iblis di tangan kirinya. Berengsek. Sang Patriark Setan Hitam tidak dapat mempercayainya. Piala ajaib itu adalah senjatanya. Piala itu dibuat menggunakan emas hitam sembilan surga yang legendaris. Piala itu sangat kokoh. Namun kini, sebenarnya telah dibelah oleh seseorang. Bukan hanya itu, tubuhnya juga terbelah menjadi dua bagian. Apa serangan pedang tadi? Lin Suan masih berputar mengelilingi cahaya pedang saat dia berjalan maju. Tidak banyak orang yang bisa bertahan hidup dari pedangku. Kau benar-benar mengejutkanku. Patriark Lansetan Hitam, atau Jenderal Kaisar Naga. Setelah mendengar ini, pupil mata leluhur iblis hitam mengecil. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berseru, Bagaimana kamu tahu? Dia begitu terkejut hingga berteriak, Siapa kamu? Siapa kamu? Lin Suan mendengus, Sepertinya tebakanku benar. Ketika dia bertemu pihak lain sebelumnya, Dia juga merasakan aura yang familiar selain ki iblis pada pihak lain. Namun aura itu membuatnya sangat bingung. Ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengira pihak lain itu berasal dari klan iblis Dan mempunyai hubungan darah dengan Kaisar Iblis. Tetapi ketika dia melihat serangan pedang terakhir, Dia menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Raungan naga juga terdengar dari tubuh pihak lain. Lin Suan langsung mengerti bahwa aura yang familiar itu berasal dari Jenderal Naga Ketujuh. Aura pihak lain sangat mirip dengan aura Jenderal Naga Ketujuh. Ini membuatnya berpikir bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah Jenderal Naga di bawah Kaisar Naga. Sekarang setelah dia melihat reaksi pihak lain, Tebakannya benar. Para anggota klan setan hitam dikejauhan merasa ketakutan. Apakah pemimpin klan mereka terluka? Mungkinkah pemimpin klan mereka dikalahkan? Mereka tidak dapat membayangkannya. Itulah Raja Tujuh Mahkota. Pada saat yang sama, Beberapa tetua klan iblis hitam mengerutkan kening, Apa maksud Jenderal Naga? Apakah pemimpin klan mereka memiliki identitas tersembunyi? Pemimpin klan iblis hitam berlutut dengan satu kaki dan memuntahkan seteguk darah. Cincin penyimpanannya terbang keluar dan banyak pil masuk ke lukanya. Dia berkata, Ya, aku adalah Jenderal Naga ke-6 di bawah Kaisar Naga. Nak, bagaimana kamu tahu? Siapa kamu? Anda juga memiliki aura Kaisar Naga. Apa hubunganmu dengan Towsan Dragon Skor? Dia punya banyak pertanyaan. Lin Suan mencibir, Kamu terlalu banyak bicara. Tapi aku bisa memberitahumu. Istana seribu naga milikmu telah kutaklukkan, Dan makam Kaisar Naga milikmu juga telah kubuka. Pangeran Naga Anda terbunuh oleh pedangku. Ini tidak mungkin. Jenderal Naga ke-6 meraung, Ini tidak benar. Aku tidak percaya. Meskipun ia membangun keluarga dan bersembunyi di tanah dewas sepanjang tahun, Ia masih merupakan anggota klan naga. Namun, Dia masih anggota ras naga. Hatinya masih bersama dinasti 10 ribu naga. Dia tidak percaya hal seperti ini akan terjadi di istana seribu naga. Lin Suan mencibir, Tidak ada yang mustahil. Hari ini, Aku akan mengirimu ke bawah untuk menemui pangeran naga di neraka. Pedang Lin Suan menjadi semakin mengerikan. Meskipun lawannya adalah Raja Tujuh Mahkota, Auranya tidak terlalu kuat. Dia menduga lawannya baru saja menjadi Raja Tujuh Mahkota belum lama ini. Lin Suan tidak tahu alasan pastinya, Dan dia tidak perlu tahu. Dia hanya perlu membunuh lawannya. Pada saat ini, Pemimpin klan setan hitam raung. Tubuhnya membesar, Dan dia berubah menjadi naga hitam. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ki setan mengelilinginya. Naga iblis hitam. Perubahan mendadak ini mengejutkan orang-orang dari klan setan hitam. Patriark mereka sebenarnya adalah seekor naga. Kok mereka nggak tahu? Ini nggak masuk akal banget. Mungkinkah mereka bukan hanya iblis, Tetapi juga berhubungan dengan ras naga? Jenderal naga ke-6 raung marah ke langit. Cakar naga hitamnya, Bersama dengan piala iblis yang retak, Menekannya dengan keras. Dia memang seekor naga iblis. Dia bukan hanya seekor naga, Tetapi dia juga memiliki ki iblis. Kekuatannya sangat mengerikan. Kali ini kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Suan mendengus, Apakah dia telah berubah ke bentuk aslinya? Jadi apa? Dia memegang pedang berbentuk naga dengan kedua tangannya. Cahaya pedang yang menyilaukan itu merobek sembilan langit. Anggota klan setan hitam terpaksa berlutut di bawah tekanan cahaya pedang itu. Memotong. Lin Suan meraung, Lengannya menari-nari. Bayangan pedang berbentuk naga menebas ke bawah. Naga iblis hitam memuntahkan setegup darah. Banyak luka pedang muncul di tubuhnya, Dan cawan iblis di tangannya retak lagi. Akhirnya, Benda itu retak dengan suara ledakan. Namun, Hal ini memberi kesempatan kepada naga iblis hitam. Saat pedang itu menebas, Sisik-sisik di punggung naga iblis hitam pecah. Sebuah patung putih muncul. Patung itu mengembangkan sayapnya seperti malaikat. Namun, Ada tanduk setan di dahinya. Ia tampak sangat ganas. Begitu patung itu muncul, Ia terbang ke arah Lin Suan. Dalam sekejap, Patung itu sudah berada di atas kepala Lin Suan. Ledakan. Naga iblis hitam terlempar oleh pedangki. Lebih banyak tulang muncul di tubuhnya. Dia terluka parah. Jika dia bukan jenderal naga ke-6, Yang telah berada di sisi kaisar naga sepanjang tahun, Fisiknya jauh lebih kuat daripada ras naga. Dia akan mati di bawah pedang ini. Selain itu, Cawan iblis telah membantunya memblokir beberapa serangan, Jadi dia tidak mati. Dia mundur dan memuntahkan darah. Namun, Dia tertawa. Nak, Aku belum mati. Tapi kau sudah mati. Kau tak bisa melarikan diri. Setan surgawi akan membunuhmu. 5686. Apa itu setan surgawi? Mengapa hal itu terasa begitu menakutkan? Sui Yunru dan yang lainnya ketakutan. Para anggota ras iblis hitam tertawa. Hebat. Patriark menang. Mereka lah orang-orang yang tertawa terakhir. Lin Suan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan misterius mengalir ke dalam pikirannya Dan memengaruhi jiwanya. Sejujurnya, Dia tidak menganggap serius patriark iblis hitam. Meskipun dia adalah jenderal naga ke-6 dan raja tujuh mahkota, Lin Suan masih punya banyak cara untuk membunuhnya. Dia telah berencana untuk menekannya. Lagi pula, Jika dia masih hidup, Itu akan sangat membantunya melawan ratu naga di masa mendatang. Itulah sebabnya pedangnya tidak merenggut nyawanya. Namun siapa sangka ia masih memiliki kartu truf? Ketika patung setan surgawi muncul, Jiwa Lin Suan hampir hilang. Dalong juga berseru, Nak, ini buruk. Ini adalah iblis surgawi yang nyata. Setan surgawi adalah setan mental. Anda harus menstabilkan hati dao Anda. Saya telah melihat banyak hati orang hancur karena pengaruh iblis surgawi. Pada akhirnya, tubuh dan jiwa mereka hancur. Jiwa Lin Suan bergetar. Kepalanya terasa seperti akan terbelah. Dia menggunakan kekuatan jiwa pedang naga dengan susah payah untuk menghancurkannya dan memblokir aura iblis surgawi. Namun, ini bukanlah solusi. Lin Suan sudah terpengaruh oleh pengaruh iblis surgawi di tahun pertamanya. Ilusi muncul di depan matanya. Hal ini membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa pedang naga. Ada alasan lain, Lin Suan telah terganggu oleh sesuatu yang lain. Dia telah mengirim beberapa klon untuk menggali harta karun di alam pedang. Klon-klon ini terus-menerus menguras kekuatan hukumnya. Dia masih harus mengirimkan sebagian kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Jadi, Lin Suan berada dalam situasi yang sangat sulit. Beruntungnya, pada saat ini, klon-klon itu tiba-tiba menghilang dan bergabung dengannya. Pada saat yang sama, Lin Suan menerima pesan di benaknya. Sebuah harta karun telah digali. Dia tidak peduli harta apa yang dimilikinya. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan iblis surgawi. Nak, sekuat apapun dirimu, kau pasti akan mati jika terkena serangan iblis surgawi. Saat itu, hati dao Raja Sembilan Mahkota telah hancur oleh pengarus Kaifin. Kamu hanyalah seorang Raja Lima Mahkota. Meskipun kamu sedikit lebih kuat, hati daomu masih belum stabil. Di sisi lain, Jenderal Naga ke-6 tersenyum bangga dan berjalan maju. Meskipun dia terluka parah, lawannya pasti mati. Tidak. Sui Yunru dan yang lainnya putus asa. Lin Dongzi mereka begitu kuat, apakah dia akan dikalahkan sekarang? Adapun pengumpul jiwa, Master Sekte Pembunuh Jiwa dan yang lainnya, alis mereka saling bertautan erat. Sekalipun mereka berada sangat jauh, setan surgawi tetap membawakan mereka sedikit rasa takut. Patriark Iblis Hitam benar-benar menakutkan. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya begitu dalam. Pada saat ini, terdengar suara auman naga. Di antara langit dan bumi, cahaya pedang abadi melesat ke depan. Seolah-olah ada sosok abadi yang turun dari surga, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Kekosongan itu terbagi menjadi dua bagian, dan patung Iblis surgawi terlempar ke belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Patriark Lan Setan Hitam menghentikan langkahnya, tercengang. Pihak lain sebenarnya tidak terpengaruh oleh Iblis Langit. Sialan, tekan dia. Dia mengumpulkan sisa tenaganya dan meraum dengan gila. Patung Iblis surgawi terbang kembali. Lin Suan mendengus dingin. Dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk memblokirnya. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh kemarahan. Anggota klan Setan Hitam, dengarkan perintahku. Bunuh dia. Pengumpul jiwa, Master Sekte Pembunuh Jiwa, kalian berdua juga serang. Pada saat ini, Sang Patriark berkata dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya gemetar. Para tetua dan ahli klan Iblis Hitam menyerang setelah mendengar perintah itu. Meskipun pengumpul jiwa dan Master Sekte Pembunuh Jiwa terluka, mereka masih menggertakkan gigi dan bergegas mendekat. Ini memang kesempatan yang bagus untuk membunuh Lin Suan. Jika mereka melewatkan kesempatan ini dan membiarkannya melarikan diri, mereka tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang di masa mendatang. Sui Yunru dan yang lainnya meraum dan menyerbu, menyerang dengan hukum yang mengerikan. Namun, saat menghadapi klan Iblis Hitam, mereka dengan cepat dikalahkan. Mereka bahkan terluka parah dan muntah darah. Mereka putus asa. Para ahli dari klan Setan Hitam mencibir. Mereka akhirnya bisa membunuh pihak lain. Master Sekte Pembunuh Jiwa muncul dan menghilang secara misterius. Dia datang di belakang Lin Suan dan menebaskan belatinya ke jantung pihak lain. Sang pengumpul jiwa memegang kait rantai, ingin mengambil jiwa pihak lain. Ki Iblis di sekitarnya menutupi langit dan bumi, menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Lin Suan mendengus. Pedang naga besar digunakan untuk melawan Iblis Surgawi. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa dia tidak punya kekuatan lagi? Mereka sedang merayu kematian. Dia meraung dan memukul dengan tangan kirinya. Matahari kemasan menyinari daratan. Semua orang terguncang hingga darah mereka mendidih, tetapi mereka tetap bergegas menghampiri. Nak, kau adalah anak panah yang sudah hampir habis. Seranglah dengan seluruh kekuatanmu. Jenderal Naga Kenam meraung. Semua orang menyerang lagi. Lin Suan mendengus. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia melambaikan tangannya dan kekosongan itu terbelah. Sesuatu terbang keluar dari dunia pedang dan berubah menjadi cahaya kemasan, membentuk lengkungan di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, kekosongan itu terbelah dan berubah menjadi lubang hitam. Para ahli klan Iblis hitam tumbang. Ekspresi pengumpul jiwa berubah drastis. Tidak bagus. Dia menarik kait rantainya untuk menangkis. Dengan suara, dang, yang keras, cahaya api menari-nari. Cahaya kemasan menghancurkan rantainya hingga berkeping-keping. Itu menembus kepalanya. Dia terjatuh dan jiwanya hancur. Apakah dia sudah meninggal? Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Namun, ini bukan akhir. Cahaya kemasan terus menari dan bertabrakan di kehampaan. Di dalam kehampaan, Master Sekte Pembunuh jiwa jatuh. Dia dipukuli hingga berkeping-keping. Matanya terbuka lebar. Sampai kematiannya, dia tidak melihat dengan jelas apa cahaya kemasan itu. Para ahli klan setan hitam merasa semakin sulit untuk melawan. Dalam sekejap, sembilan ahli klan setan hitam tertusuk oleh cahaya kemasan. Mereka terbagi menjadi dua bagian. Adapun yang lainnya, mereka berjatuhan berbondong-bondong. Tidak. Apa ini? General Naga ke-6 menjadi gila. Tubuhnya mulai gemetar. Dengan kondisi pihak lain saat ini, dia harus mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan iblis surgawi. Bagaimana dia masih punya kekuatan untuk menyerang? Senjata semacam itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Mustahil bagi pihak lain untuk menggunakannya. Ledakan. Namun, cahaya kemasan terbang ke arahnya. Sialan, tubuhnya yang besar menari-nari, berubah menjadi ki iblis yang tak terbatas dan dengan cepat melarikan diri. Dengan suara, ledakan, cahaya kemasan itu mengenai tubuhnya dan membuatnya terpental. Pada saat itu, dia merasa tubuh dan jiwanya akan terbelah. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan mendarat di kejauhan, menjungkir balikan seluruh klan setan hitam. Cahaya kemasan itu perlahan meredup dan akhirnya terbang kembali ke tangan Lin Suan. Cahaya itu redup. Lin Suan mengulurkan tangannya, melawan iblis surgawi dengan sekuat tenaga. Di tangan kirinya ada lingkaran emas. Tampaknya terbuat dari emas dan diukir dengan pola dao. Itu terhubung. Cahaya kemasan dari sebelumnya adalah lingkaran emas ini. Cincin alam semesta. Lin Suan, dia samar-samar bisa melihat tiga kata di atasnya. Apakah ini nama benda ini? Itu sungguh mengerikan. Begitu ia muncul, ia dapat menyapu bersih segalanya. Akan tetapi, tampaknya ia tidak lagi memiliki kekuatan. Lin Suan melambaikan tangannya dan menariknya ke dunia pedang. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatannya. Ki pedang yang tak terbatas berubah menjadi bayangan naga, menutupi langit dan bumi, mengaduk angin dan awan. Menyerang setan surgawi. Cahaya di atas iblis surgawi ditekan dan akhirnya dikirim terbang oleh pedang. Pada saat ini, Lin Suan mengeluarkan toples penelan surga dan langsung menelan iblis surgawi. Menekan. Usaran hitam tak terbatas itu sepenuhnya menyelimuti iblis surgawi. 5.687. Dia benar-benar menaklukkan setan langit. Jendral naga ke-6 tercengang. Setan langit merupakan jurus terkuatnya, jurus itu pasti dapat menghancurkan hati dao lawan. Belum lagi Raja 5 Mahkota, bahkan Raja 8 Mahkota pun pasti akan mati di sini. Namun, lawan membloknya. Apa sebenarnya bayangan pedang itu? Itu tidak bisa dihancurkan, ia benar-benar dapat membunuh setan langit. Mungkinkah itu pedang naga besar yang legendaris? Lawan sebenarnya adalah penerus pedang naga besar. Dia sudah gila. Sekarang, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Meskipun cincin semesta tidak mengenai bagian vitalnya, itu tetap saja melukainya dengan parah. Pada saat ini, dia hanya bisa menyaksikan Lin Suan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Sialan, hentikan dia. Orang-orang ras iblis hitam yang mengelilinginya maju, tetapi mereka tidak dapat menghalangi pedang Lin Suan. Pedang kidingin menembus dahi mereka. Dalam sekejap mata, ribuan orang tumbang. Bahkan ada lebih banyak orang dari ras iblis hitam di kejauhan, mereka bahkan tidak dapat menghalangi aura Lin Suan dan terjatuh. Jangan melawan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Suan datang di depan Jendral Naga ke-6. Dia menendangnya. Jendral Naga ke-6 berteriak, Istana Seribu Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Ancaman semacam ini tidak berguna bagiku. Lin Suan mengangkat pedang berbentuk naga di tangannya tinggi-tinggi. Dengan pedang ini, dia bisa membunuh lawan. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam tubuhnya. Nak, jangan hancurkan tubuhnya. Mendengar suara ini, kipedang Lin Suan berhenti. Jendral Naga ke-6 tertawa, Kau takut sekarang, nak. Kekuatan Istana Seribu Naga bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Diam. Lin Suan menghentakkan kepala lawannya ke tanah dengan satu tendangan. Setelah itu, dia bertanya melalui transmisi suara. Apa maksudmu? Orang yang berbicara kepadanya sebelumnya adalah sisa jiwa Naga Api Neraka. Naga Api Neraka berkata, Lihatlah aku sekarang, jiwaku telah berada dalam keadaan ini untuk waktu yang lama. Aku telah banyak pulih di dunia pedang. Keinginanku sekarang adalah kembali ke masa lalu, tapi aku kekurangan tubuh. Meskipun tubuh Naga Iblis ini tidak sebaik milikku, tetapi masih sangat cocok. Dia memiliki energi Iblis, dan aku mengolah auran neraka. Kita hampir sama, jadi bisakah kau memberiku tubuh ini? Lin Suan berpikir sejenak, lalu berkata, Tidak masalah. Naga Iblis Neraka telah bersamanya sejak lama dan dapat dianggap sebagai teman lama, jadi dia berkata, Aku akan membantumu menghancurkan jiwanya. Jangan lakukan itu, bukankah kau ingin menggunakannya untuk menghadapi Ratu Naga? Serahkan saja padaku, kau akan melukai jiwanya dan aku akan melahapnya. Dengan cara ini, aku bisa berpura-pura menjadi Jenderal Naga ke-6 dan bersembunyi di sisi Ratu Naga. Oke. Lin Suan menganggup dan menyimpan roh pedang Naga Agung. Jenderal Naga ke-6 masih meraung, apakah kamu takut? Jika kamu takut, berlututlah dan mohon padaku. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Lin Suan mencibir, enam jalan reinkarnasi muncul. Kekuatan Rinnegan mulai menghancurkan jiwa Jenderal Naga ke-6, menyebabkan jiwa Jenderal Naga ke-6 menjerit. Pada saat ini, dunia pedang terbuka, naga api neraka terbang keluar dan mengebor tubuh Jenderal Naga ke-6. Tidak, kau ingin memilikiku. Jenderal Naga ke-6 menjerit kesakitan. Ini lebih buruk dari kematian. Karena jika dia meninggal, hati dan jiwanya akan hancur. Dan sekarang, jiwanya hancur dan tubuhnya akan menjadi kekuatan orang lain. Dia tidak bersedia. Namun, semua metodenya tidak berguna di depan Lin Suan. Tak lama kemudian, suaranya berhenti. Apakah dia meninggal? Di kejauhan, orang-orang dari ras iblis hitam putus asa. Bahkan pemimpin mereka telah meninggal, dan para ahli mereka juga telah gugur. Ras iblis hitam mereka telah tamat. Pada saat ini, mayat besar itu tiba-tiba bergerak, dan pada saat berikutnya, ia melesat ke langit. Apa yang telah terjadi? Mayat hidup kembali. Ras iblis hitam membuka mata mereka lebar-lebar. Sebuah kepala besar muncul dari balik awan dan terdengar suara yang mengerikan. Hahaha, akhirnya aku hidup kembali. Suaranya dingin dan ki iblis di sekitarnya bergulung-gulung. Selain itu, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Semua orang ketakutan dan terus bersujud. Hanya Lin Suan yang berdiri di sana, menghadap kepala naga besar itu. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya reinkarnasi. Dia bertanya, Naga api neraka, kau tidak akan menghianatiku, kan? Haha, bagaimana mungkin? Tubuh naga api neraka terus menari. Jangan khawatir, aku di pihakmu. Aku tidak akan menghianatimu. Aku sangat bahagia. Tahukah kau sudah berapa puluh ribu tahun aku berada dalam kondisi jiwa ini? Sekarang setelah aku bisa mengendalikan tubuh ini, aku sungguh bahagia. Sungguh lelucon. Naga api neraka telah melihat metode Lin Suan. Belum lagi roh pedang naga itu tak terkalahkan, mahkota pemakan langit adalah setengah dari senjata ekstrim. Hanya cincin alam semesta yang baru saja digali itu saja sudah sangat mengerikan. Dengan tubuhnya saat ini, dia mungkin akan terkoyak hanya dengan satu pukulan. Itu bagus. Oh benar, setelah kau mengambil alih, ceritakan padaku tentang Jenderal Naga Kenam. Naga api neraka berkata, tidak masalah. Tubuhnya menyusut dan berubah menjadi pria parubaya. Sisik-sisik muncul di tubuhnya dan wajahnya dingin. Matanya berkedip-kedip bagaikan kilatan cahaya. Dia berkata, orang ini diatur untuk tinggal di sini oleh Kaisar Naga. Kemudian, ia memulai keluarganya sendiri. Itu adalah ras iblis hitam. Namun, orang ini biasanya disegel dan tertidur lelap. Jabatan Patriark diwarisi kepada keturunannya. Beberapa waktu yang lalu, dengan turunnya Tanah Surgawi, ia terbangun dari tidur lelapnya dan berangsur-angsur hidup kembali. Dengan pemulihan sebagian sumber daya, dia baru saja pulih ke Raja Tujumah Kota. Lalu, dia bertemu kami. Di mana Kaisar Naga? Apakah dia meninggal? Mengapa Kaisar Naga memintanya tinggal di sini? Lin Suan bertanya. Kemana Kaisar Naga pergi? Dia tidak ingat. Namun, dia punya misi. Tetaplah di sini dan tunggu Permaisuri Naga. Tunggu Permaisuri Naga lagi. Lin Suan menyipitkan matanya. Kemudian, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Namun, tidak ada berita tentang Kaisar Naga. Dan Kaisar Naga adalah hal yang paling diperhatikan Lin Suan. Dia hanya bisa berkata, lupakan saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Naga Api Neraka, pulihkan kekuatanmu dan atur kembali ras iblis hitam. Naga Api Neraka berkata, Nak, katakan padaku apa pendapatmu. Aku juga punya pikiran sendiri. Meskipun kau membunuh banyak elit ras iblis hitam, aku adalah Naga Api Neraka. Aku bisa mengendalikan kekuatan neraka. Itu adalah kekuatan makhluk mati. Aku bisa mengubah orang mati itu menjadi boneka tulang putih dan menggunakannya lagi. Meski tidak dapat mencapai puncak keadaan ras iblis hitam, masih lebih baik daripada situasi saat ini. Apakah kamu tidak butuh sekutu? Selain enam ras abadi terpilih, Anda membutuhkan bantuan lebih banyak seperti ras iblis hitam. Baiklah, Lin Suan mengangguk. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Ras iblis hitam, lakukan apa yang kau mau. Jangan khawatir, tidak masalah. Namun, beri aku waktu. Naga Api Neraka tersenyum. Dia membentuk segel. Di angkasa, gerbang neraka muncul. Banyak pecahan jiwa melayang keluar. Kemudian, mereka terbang ke berbagai tempat. Kemudian, para tetua ras iblis hitam yang telah meninggal berdiri satu per satu. Tubuh mereka melemah. Mereka tidak lagi sekuat dulu. Sebaliknya, mereka menjadi lebih mampu. Beberapa menjadi tulang putih, beberapa menjadi zombie. Orang-orang ini memiliki api hantu di mata mereka. Mereka berlutut dengan satu kaki untuk memberi salam kepada Sang Patriar. Suara dingin terdengar. Anggota ras iblis hitam di kejauhan tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan ini. 5.688 Naga Api Neraka berkata, itu adalah kesalahpahaman antara aku dan Lin Gongsi. Sekarang, aku sudah menyerah. Mulai sekarang, Lin Gongsi akan menjadi pemimpin ras setan hitam. Salam, Patriar. Salam, Lin Gongsi. Mereka dari ras iblis hitam di kejauhan hanya bisa berlutut. Sui Yunru dan yang lainnya juga tercengang. Mereka mengira Lin Suan sudah pasti mati. Siapa sangka Lin Suan tidak hanya baik-baik saja. Dia bahkan menaklukkan ras iblis hitam. Metodenya sungguh luar biasa. Dia juga mengubah kedua orang ini menjadi boneka. Lin Suan menunjuk ke arah pengumpul jiwa dan pemimpin sekte pembunuh jiwa. Tidak masalah. Naga Api Neraka tersenyum. Saat berada di puncaknya, dia bahkan lebih menakutkan daripada Raja Tujuh Mahkota. Jadi, tidak ada masalah baginya untuk menghidupkan kembali orang-orang ini. Tentu saja, ini bukan kebangkitan yang sesungguhnya. Bahkan rinegan milik Lin Suan tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Belum lagi Naga Api Neraka. Dia hanya mengubah orang-orang ini menjadi makhluk mati. Seperti yang diharapkan, sang pengumpul jiwa berdiri. Meskipun kepalanya retak, dia masih berlutut di tanah. Salam, Guru. Di sisi lain, pemimpin sekte pembunuh jiwa melakukan hal yang sama. Tubuhnya yang hancur disambung kembali dengan tulang-tulang putih. Setelah melihat ini, Lin Suan menyipitkan matanya dan mendesah dalam hatinya. Ini bukanlah kebangkitan yang sebenarnya. Dia tidak tertarik dengan itu. Aku akan membawa Sol Gaterer bersamaku. Aku akan melihat keluarga mana di tanah dewa yang menyerangku. Adapun Master Sekte-Sekte Jiwa, Anda dapat mempertahankannya. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengendalikan dan membunuhnya dalam satu gerakan. Tidak masalah, kata Naga Api Neraka. Kemudian, dia mulai menghidupkan kembali ras iblis hitam dan tubuhnya sendiri. Tubuh Jenderal Naga ke-6 juga terluka parah dalam pertempuran dengan Lin Suan. Akan dibutuhkan banyak sumber daya untuk memulihkannya. Lin Suan tiba di puncak gunung dan membentuk formasi roh. Saat berikutnya, dia membuka rinegannya dan mulai mencari jiwa. Meskipun hanya ada beberapa jiwa yang tersisa, Lin Suan tidak berencana untuk menyerah. Keluarga yang mana? Perlombaan jiwa mati. Apa hubungan mereka dengan Higan? Apa rencana Higan? Lin Suan bertanya lagi. Namun, tubuh Soulbringer mulai bergetar. Higan? Tidak. Jiwanya terasa seperti akan lenyap. Lin Suan menekannya dengan reinkarnasi 6 jalan dan berhenti bertanya. Tampaknya alam Nirvana memang tempat yang menakutkan. Bahkan jiwa yang tersisa pun takut dengan kata, alam Nirvana, setelah kematian. Dari apa yang terlihat, mustahil untuk mendapatkan informasi apapun tentang Higan. Dia melemparkan Solgaterer kembali ke Helphire Dragon agar dia yang mengaturnya. Sudah cukup bagi Lin Suan untuk memiliki pangeran Tianji di sisinya. Selanjutnya, ia berencana untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya ke makam Kaisar Agung. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Suan memasuki dunia pedang dan mulai menyerap energi di dalamnya untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran. Dia meraih cincin kosmos dan memeriksanya dengan saksama. Dia juga telah menemukan kekuatan cincin alam semesta dan hal itu sangat mengejutkannya. Dia memadatkan ki pedang berbentuk naga dan memukulnya, tetapi tidak membuat penyok. Dia mengujinya dengan toples pemakan surga dan menemukan bahwa pedang itu masih utuh. Dilihat dari penampakannya, ini merupakan sejenis harta karun. Dalong, apa ini? Tahukah Anda asal-usulnya? Dalong berkata, apakah itu cincin alam semesta? Itu sebenarnya harta karun. Dia benar-benar meninggalkannya. Kamu tahu, Lin Suan terkejut. Dalong berkata, Aku tahu, selama pertempuran dengan alam nirvana, cincin semesta adalah senjata yang sangat menakutkan. Dengan gelombang cahaya, ia dapat memecah jagad raya. Namun kemudian, dikatakan bahwa ia telah tersebar. Saya tidak menyangka ia akan muncul di sini. Akan tetapi, cincin alam semesta tidak berada pada puncaknya. Lin Suan mengangguk. Cincin semesta sebelumnya bersinar terang dan berubah menjadi busur petir emas. Sekarang, tidak ada cahaya sama sekali. Dia mencoba berkali-kali dan akhirnya mengerti bahwa cincin alam semesta hanya dapat mengisi kembali energinya setelah tinggal di dunia pedang selama kurun waktu tertentu. Kemudian, setelah menggunakannya sekali, energinya akan terkuras. Dilihat dari penampakannya, itu pasti efek sisa pertempuran waktu itu. Meskipun dia tidak bisa sering menggunakannya, benda ini tetap menjadi kartu Truff Lin Suan. Begitu benda ini digunakan, bahkan Raja Tujuh Mahkota pun tidak akan merasa senang. Dia meletakkan cincin semesta di kedalaman dunia pedang lagi dan membiarkannya menyerap energi. Kemudian, dengan lambayan tangannya, toples pemakan surga muncul. Ada patung diok putih di dalamnya. Patung itu tampak seperti malaikat, tetapi ada tanduk setan di dahinya. Itu adalah iblis surgawi. Dia menggunakan guci pemakan surga untuk menyegelnya. Saat Lin Suan mendekat, dia masih bisa merasakan aura mengerikan yang keluar darinya. Dalong berkata, iblis surgawi tidak bisa dikendalikan, hanya bisa ditahan. Di masa depan, saat Anda bertemu musuh, Anda dapat melemparkan iblis surgawi ke pihak lain. Hati dao pihak lain akan tidak stabil. Itu dapat dianggap sebagai kartu Truff. Lin Suan menganggup dan terus menggunakan toples pemakan surga untuk menyegelnya. Benda ini harus disimpan dengan hati-hati. Kalau tidak, akan terjadi bencana besar. Akan tetapi, itu juga merupakan kartu Truff yang bahkan lebih kuat. Mari kita lihat siapa orang nekat yang datang memprovokasi dia. Ratu Naga, Alam Nirvana, atau orang lain. Jika dia memberinya setan surgawi, hati daunya mungkin akan runtuh. Tentu saja, menurut Dalong, benda ini tidak dapat digunakan terus-menerus. Iblis surgawi terbentuk dari pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya. Itu dapat memengaruhi hati dao orang lain. Namun, jika pihak lain dapat melarikan diri tepat waktu, atau jika pikiran jahatnya habis, itu akan sia-sia. Lin Suan memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk sementara waktu. Dia akan menyimpannya untuk menghadapi beberapa musuh yang sangat kuat. Misalnya, Ratu Naga atau beberapa elit dari dunia lain. Ras Iblis Hitam dapat mulai pulih. Naga Apin Raka memasuki kedalaman Ras Iblis Hitam untuk mengambil tubuhnya. Lin Suan pulih dengan sangat cepat. Ia hampir selesai, jadi ia siap untuk melanjutkan perjalanannya. Dia mengirim pesan kepada Naga Apin Raka, menyuruhnya tinggal di sini. Setelah pulih, mereka akan bertemu di Makam Kaisar. Kemudian, Lin Suan melanjutkan perjalanannya bersama Sui Yunru dan lainnya. Seharusnya ada banyak orang berkumpul di Makam Kaisar. Lin Suan tidak ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Di kedalaman Tanah Dewa. Setelah klan petir surgawi hancur, keluarga-keluarga lain terkejut. Beberapa yang bekerja untuk dunia lain menjadi lebih berhati-hati. Mereka diam-diam mengumpulkan sejumlah kekuatan dan memberikannya ke dunia lain. Pada saat yang sama, dunia lain juga tengah berdiskusi. Di salah satu istana abadi, beberapa sosok berdiri di sana. Di antara mereka, ada seorang pria setengah bayah berpakaian ungu, setengah katak, dan seorang pria tua. Lelaki tua itu berambut perak. Ia berkata dengan suara berat, menurut berita dari luar, sebuah makam besar akan segera dibuka. Kami belum tahu makam siapa itu. Namun, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kita sudah meminta orang-orang di luar untuk mengumpulkan kekuatan. Meski kita tidak bisa menghancurkan Kitab Dao Surgawi secara menyeluruh, kita bisa memberikan beberapa orang. Kelompok orang ini memiliki dua tujuan. Pertama, terus mengumpulkan sumber daya agar mereka dapat menguraikan Kitab Dao Surgawi secara menyeluruh. Kedua, menjelajahi makam Kaisar. Lihat makam siapa itu. Apakah itu milik kita atau milik musuh? Kalau itu makam musuh, ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Hancurkan dan bawa kembali sumber daya dari makam. Kalau itu orang kita, bantu dia sembuh. Pria parubaya berpakaian ungu itu memiliki secercah cahaya di matanya. Dia berkata, aku akan pergi. Purple Mansion masih di luar. Lebih mudah untuk melakukan banyak hal. Namun, si katak setengah berkata, tidak. Aku akan pergi. Setengah tubuhku masih berada di luar. Kali ini, aku mungkin bisa menemukannya dan menyatu dengannya. 5689 Si setengah katak selalu ingin menemukan separuh tubuhnya yang lain. Kali terakhir adalah kesempatan terbaik, tapi hancur di saat-saat terakhir. Dia selalu tidak mau menyerah. Dia ingin membunuh jalan keluar ketika tanah dewa turun untuk menemukan separuh tubuhnya yang lain dan musuh di belakangnya. Namun, dia disegel oleh kitab Dao Surgawi. Hal ini membuatnya gila. Kini setelah menunggu kesempatan langkah seperti itu, si katak setengah pun ingin keluar. Dia berkata kepada pria setengah bayah berbaju ungu, kali ini, beri aku kesempatan. Aku akan mengingat kebaikan ini. Baiklah, pria berbaju ungu itu menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetua berambut perak di depan berkata, jubah hijau, kali ini kau akan berhasil. Selain Anda, kami akan mengirim beberapa orang lain untuk pergi bersama Anda. Jangan khawatir. Kali ini, aku akan memberitahu orang-orang di luar sana betapa kuatnya Raja Surgawi dunia lain. Mata si setengah katak dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Raja Surgawi dunia lain mulai bergerak. Selain si katak setengah, ada sekelompok orang. Orang-orang ini adalah Kaisar Semu, Raja 6 Mahkota, Raja 7 Mahkota, dan bahkan Raja 8 Mahkota. Setelah orang-orang ini pergi, kemungkinan besar mereka akan memicu badai yang mengejutkan. Ada kekuatan misterius di sekitar Raja Surgawi dunia lain. Kekuatan kitab Dao Surgawilah yang menyegel mereka. Namun, pada saat ini, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Hukuman Surgawi dikejauhan melepaskan jejak kekuatan dan merobek retakan. Pergi. Ketika sekelompok orang di bawah melihat kejadian itu, mereka pun langsung berhamburan keluar. Mereka terbungkus petir merah dan beradu dengan kekuatan kitab Dao Surgawi. Setiap kali, langit hancur berkeping-keping. Akhirnya, orang-orang itu pergi dan menghilang. Ada pun retakan yang terbelah, itu ditutup sekali lagi. Mereka berhasil. Ketika orang-orang di dalam Raja Surgawi dunia lain melihat ini, mereka semua tersenyum. Penatua berambut perak dan pria berbaju ungu menyipitkan mata mereka. Mereka berharap Green Robe akan berhasil kali ini. Ledakan. Guntur bergemuruh di kedalaman tanah dewa. Sebuah bola guntur mendarat di tanah. Seluruh dunia berguncang hebat. Busur listrik pada bola petir terus berputar seperti naga petir, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dengan suara retakan, bola petir itu terbelah menjadi dua. Sekelompok orang keluar dari sana. Orang-orang itu melihat sekeliling dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Mereka akhirnya keluar. Si katak setengah mendengus dingin, Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Ling, bawa sekelompok orang dan terus kumpulkan sumber daya di sini. Ia, seorang wanita berjalan keluar. Ia melambaikan tangannya dan sebagian kaisar batas mengikutinya. Meskipun Roh Angin adalah seorang wanita, basis kultifasinya sebenarnya telah mencapai tingkat Raja Mahkota 8. Dengan dia di sini, proses pengumpulan sumber daya akan jauh lebih cepat. Katak setengah lalu berkata, Hai Han, bawa anak buahmu dan ikuti aku. Kita akan pergi ke makam kaisar. Ia, seorang pria berjalan keluar. Pria ini mengenakan jubah biru yang diselimuti udara dingin. Dia juga merupakan Raja Mahkota 8. Si Ao Chen melambaikan tangannya, dan sekelompok kaisar semu lainnya mengikuti. Ambil tindakan. Si katak setengah berteriak dengan suara rendah. Semua orang mulai bergerak. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Domen jiwa abadi. Semakin banyak orang yang datang. Tidak hanya orang-orang dari perbatasan tanah surgawi, bahkan ada orang-orang dari kedalaman tanah surgawi. Lagi pula, tidak ada sekte atau klan yang akan meremehkan makam kaisar agung. Mereka semua harus bersiap. Pegunungan hantu. Pegunungan yang terus-menerus itu memiliki aura jiwa yang mengerikan. Makhluk hidup di dalamnya sangat aneh. Pohon-pohon itu tampak seperti binatang yang menakutkan. Semua orang yang datang ke sini sangat berhati-hati. Bahkan kaisar batas pun tidak berani ceroboh. Di pegunungan hantu, ada sosok yang berlari dengan kecepatan tinggi. Itu adalah seekor banteng iblis yang sangat kuat. Saat menginjak tanah, ia mengeluarkan suara gemuruh. Sosok itu adalah banteng abadi iblis. Lin Suan dan yang lainnya sedang duduk di atasnya. Ledakan. Ledakan. Banteng abadi iblis itu sangat cepat, sehingga mengejutkan orang-orang di pegunungan hantu. Ya Tuhan, dari mana datangnya binatang tingkat puncak ini? Mengerikan sekali. Jiwa kita sangat tertekan di pegunungan hantu. Jika kita maju dengan paksa, jiwa kita mungkin akan terkoyak. Kecepatan binatang iblis ini sungguh cepat. Seberapa mengerikan jiwanya? Seruan yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Setelah mendengar itu, banteng abadi iblis menghela nafas. Dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk bergerak secepat itu. Itu terutama karena Lin Suan telah menyiapkan kekuatan reinkarnasi di sekelilingnya. Dengan kekuatan seperti itu, banteng abadi iblis tidak kenal takut. Melihat kekuatan jiwa yang mengerikan, kita seharusnya sudah sampai di sana sebentar lagi. Kata Ziyun. Sui Yunru berkata, saya mendengar bahwa gunung yang rusak itu berada di pegunungan hantu. Namun, pegunungan hantu terlalu besar. Kita harus berjalan kaki selama beberapa hari. Apakah kita akhirnya sampai? Lin Suan juga senang. Akhirnya, mereka bisa memasuki makam Kaisar Agung lagi. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Lin Suan berkata, baiklah, banteng abadi iblis, mari kita berhenti dan beristirahat. Banteng abadi iblis mengangguk. Ia lelah setelah terbang dengan kecepatan tinggi. Ini karena aura jiwa di sekitar mereka terlalu menakutkan. Terlebih lagi, semakin dalam mereka masuk, semakin kuat aura jiwa mereka. Semua orang berhenti untuk beristirahat. Lin Suan menyiapkan susunan jiwa untuk melindungi mereka. Kemudian, katanya, saya akan melihat-lihat dan mencari tahu apakah ada petunjuk. Sosoknya melintas dan dia pergi. Ada sebuah air terjun di depan mereka. Itu adalah air terjun jiwa. Aura jiwa di sini bahkan lebih mengerikan. Jika mereka berdiri di sini untuk waktu yang lama, jiwa mereka akan tercabik-cabik. Namun, ada sosok yang berdiri di depan air terjun jiwa. Itu adalah seorang wanita berpakaian hijau. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Unggungnya cukup membuat orang-orang memandangnya. Pada saat ini, tiga sosok terbang melintasi langit sebelum berhenti. Eh, ada seseorang di sini. Di antara mereka, terdengar suara terkejut. Ayo, kita pergi dan lihat. Ketiga sosok itu mendarat. Ada kipas di atas kepala mereka. Kipas itu berputar terus-menerus, dan cahaya yang dipancarkannya menghalangi aura jiwa di sekitar mereka. Jelas saja itu adalah harta karun. Ketiganya mendarat. Dua di antaranya masih muda sementara yang satu lagi sudah setengah bayah. Ketiganya menatap ke depan dengan heran. Memang ada seseorang di sini. Terlebih lagi, itu adalah seorang wanita. Paman, lihat, nona ini sangat cantik. Apalagi dia sendirian. Haruskah kita merawatnya? Seorang pemuda jangkung berkata sambil tersenyum. Dia memiliki wajah yang garang dan tampaknya memiliki kekuatan yang mengerikan. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, karena kita sudah bertemu, ini pasti takdir. Kita bisa mengawalnya. Jangan khawatir, Paman bela diri. Dia pasti setuju. Di sisi lain ada seorang pria pendek dan kurus. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dingin. Peri, apakah kamu takut berada sendirian di sini karena jiwamu sedang ditekan oleh penindasan jiwa? Jangan khawatir, kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Ikutlah bersama kami dan kami akan menjamin keselamatan Anda. Si gendut bertampang garang itu pun berjalan mendekat dengan sedikit keserakahan di matanya. Pria parubaya di belakangnya mengenakan baju perang. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan senyum percaya diri di wajahnya. Menurut pendapatnya, dia akan segera memenangkan hati peri. 5.690 Sosok cantik berbaju hijau di depan menoleh sedikit ketika mendengar percakapan di belakangnya. Dia melirik mereka lalu mengerutkan kening. Aku beri kau waktu 3 detik untuk menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, kau harus menanggung akibatnya. Suara yang dingin terdengar, tetapi sangat menyenangkan di telinga. Oh, itu adalah keindahan es. Pria gemuk itu mencibir. Pria kurus itu berkata, tadi, tatapan matanya begitu dingin. Mungkinkah dia seorang ahli? Mengapa kita tidak pergi saja? Tatapan mata itu barusan seakan mampu menembus jiwanya. Pria gemuk itu berkata, dia hanya sampah. Dengan paman bela diri di sini, apa yang perlu ditakutkan? Paman bela diri adalah Raja Enam Mahkota. Selain itu, kita berdua adalah Kaisar Semu, Raja Lima Mahkota. Mengapa kita harus takut pada peri kecil ini? Itu masuk akal. Pria kurus itu berpikir sejenak dan mengumpulkan keberanian. Mereka berdua baru saja mencapai tingkat kuasa Emperor belum lama ini. Terutama jumlah ini. Oleh karena itu, sebelum mentalitasnya berubah, dia mengira bahwa dirinya sekarang adalah seorang Kaisar Semu dan tidak takut pada apapun. Katanya, Peri, ikutlah dengan kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Aku tidak ingin memukulmu. Keduanya memancarkan hukum nomologis mengerikan yang menyapu ke depan. Benar-benar orang bodoh yang gegabuh. Wanita berbaju hijau di depan juga mengerutkan kening. Dia berbalik, dan ada lengkungan pusaran emas yang mengerikan di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya lain menyala di dekatnya. Itu adalah Lin Suan. Lin Suan bersiap untuk mengintai untuk melihat apakah ada berita. Tiba-tiba, dia mendengar suara air terjun di depannya. Ada juga beberapa aura di sana. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat Raja Enam Mahkota. Dia pikir orang-orang ini akan mempunyai beberapa petunjuk. Oleh karena itu, dia datang untuk menyelidiki. Namun, saat ia tiba, ia kebetulan melihat wanita berbaju hijau di depannya berbalik. Lin Suan tercengang. Karena wanita berbaju hijau itu tak lain adalah Sen Jingkyu. Lin Suan sudah lama tidak bertemu dengannya. Dia tidak menyangka bahwa begitu mereka bertemu, dia akan berada dalam bahaya. Dia berteriak dengan dingin, kalau kau tidak mau mati, enyahlah. Mendengar ini, Sen Jingkyu melihat kekejauhan. Ketika dia melihat Lin Suan, tubuhnya juga gemetar. Pada saat berikutnya, pusaran emas di sekelilingnya menghilang. Namun, ketiga kaisar semu itu mengerutkan kening dan menoleh untuk menatap Lin Suan dengan waspada. Ketika mereka melihat Lin Suan datang sendirian, mereka tertawa terbahak-bahak. Seorang juara lima kali ingin berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan. Sungguh bodoh. Laki-laki kurus dan laki-laki gemuk sama-sama tertawa meremehkan. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Singkirkan dia. Aku akan melakukannya. Pria kurus itu bergegas mendekat dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, dan ada badai yang mengerikan di atasnya. Pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan dia menebasnya. Sebuah tebasan tunggal menyelimuti Lin Suan. Lin Suan tidak menghindar sama sekali, dan membalas dengan pukulan. Dengan suara ledakan, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping. Laki kurus itu langsung terhantam oleh pukulan ini dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam pegunungan itu. Dia seorang ahli. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Fatih pun geram. Sialan, beraninya kau menyerang kami. Sebuah palu perang muncul di tangannya. Saat dia melambaikannya, itu berubah menjadi seratus ribu gunung yang menekan. Namun, Lin Suan menamparkan dengan telapak tangannya. Api menari-nari di atasnya saat dia menamparkan ke depan, langsung mengubah semuanya menjadi kabut berdarah. Sang kaisar semu yang gemuk itu berubah menjadi abu. Apakah dia sudah meninggal? Ketika lelaki setengah bayah itu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah sangat buruk. Mungkinkah anak ini bukan juara kuintuple? Apakah dia juara enam mahkota? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Mati saja. Sebuah kipas muncul di tangannya, dan dia terbang mendekat. Kekuatan jiwa yang sangat mengerikan keluar dari kipas itu, dan melesat ke arah punggung Lin Suan. Nak, mati saja. Raja enam mahkota mencibir. Fakta bahwa penggemar ini dapat membawa mereka ke sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu luar biasa. Lin Suan mencibir dan berbalik. Dia membuka rinegannya, dan ilusi enam alam menyelimuti pihak lain, menekan kipas itu. Bagaimana ini mungkin? Ketika Raja enam mahkota melihat pemandangan ini, dia menjadi gila. Kipas itu adalah harta karun jiwa. Bahkan enam raja mahkota lainnya tidak akan dapat menangkisnya dengan mudah. Siapa sebenarnya pemuda ini? Raja enam mahkota sangat ketakutan hingga dia mundur dua langkah. Tiba-tiba, tatapan mata yang ganas muncul di matanya. Dia bersiap untuk menangkap Shen Jingkyu. Dia ingin menggunakan Shen Kyu-kyu untuk mengancam Lin Suan. Memikirkan hal ini, sosoknya berkelebat, dan dia langsung muncul di hadapan Shen Jingkyu, menyelimutinya. Kamu berani? Lin Suan sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. Namun, pada saat ini, Shen Jingkyu menoleh dan menatap pria paruh baya itu. Dia mendengus dingin. Lalu tangannya yang seperti batu giyok berubah menjadi pedang. Dengan satu tebasan, seluruh kekosongan terbelah. Tubuh Six Crown King terbelah, dan jiwanya pun padam. Bahkan saat sudah mati, dia tidak percaya bahwa peri yang tiada taraf di hadapannya ini begitu menakutkan hingga bisa membunuhnya dalam sekejap hanya dengan satu tebasan. Kalau dia tahu begini, mungkin dia tidak akan berani datang meskipun dia dipukuli sampai mati. Dengan bunyi plop, dia jatuh ke tanah dan darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Lin Suan juga tercengang. Kiu-er, kekuatanmu. Dia juga sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Shen Jingkyu juga seorang raja lima mahkota, dan dia seharusnya baru saja menerobos dan menjadi kaisar semu belum lama ini. Namun, dia dapat dengan mudah membunuh Six Crown King. Kekuatan semacam ini membuatnya tercengang. Tampaknya dia mendapat pertemuan yang kebetulan. Shen Jingkyu menatap Lin Suan dan berteriak, kakak Lin Suan. Suara itu masih terdengar familiar, tetapi nada suaranya seolah mengandung jejak dingin yang membuat orang merasa seperti berada ribuan mil jauhnya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa situasi Shen Jingkyu tidak benar. Namun, Shen Jingkyu bersih keras, dan dia tidak punya pilihan. Sekarang setelah dia menjadi kaisar semu, Lin Suan merasa sudah saatnya baginya untuk lebih mengerti. Dia berkata, Kiu-er, apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahuku? Kakak Lin Suan, setiap orang punya rahasia, bukan? Jangan khawatir, aku tetap aku. Lin Suan ingin bertanya lebih banyak, tetapi Shen Jingkyu tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menghela nafas. Kiu-er, biarkan aku menemanimu sebentar. Dia takut Shen Jingkyu akan pergi. Shen Jingkyu berkata, Baiklah, aku ingin pergi ke Broken Salt Cliff. Kakak Lin Suan, ikutlah denganku. Broken Salt Cliff, apa tujuan kita ke sana? Lin Suan terkejut. Namun, dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan hukum nomologis agar Sui Yunru dan yang lainnya menunggu di tempat. Lin Suan berkata, tebing jiwa yang patah agak jauh dari sini. Kalau kau mau pergi, ayo pergi. Tidak perlu, saya sudah siap. Sambil berbicara, Shen Jingkyu melambaikan tangannya. Sebuah pusaran air emas melesat maju dan memasuki air terjun. Tidak butuh waktu lama bagi pusaran emas itu untuk kembali. Di atasnya ada altar kuno. Ambil ini dan kita bisa langsung dipindahkan ke Broken Salt Cliff. Shen Jingkyu melangkah maju dan menoleh. Kakak Lin Suan, kemarilah. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka dia tahu begitu banyak rahasia. Dia menganggup dan terbang. Altar kuno itu berseri dengan cahaya dan membentuk pintu spasial yang menyelimuti keduanya. Ketika mereka muncul kembali, pintu ruang terbuka. Lin Suan menemukan bahwa mereka sudah berada di Broken Salt Cliff. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.